Pemerintah mulai mengantisipasi ancaman kerawanan pangan, salah satunya dengan menggelontorkan bantuan beras kepada masyarakat selama 3 bulan. Penyaluran bantuan beras atau bantuan pangan beras, diserahkan Presiden Joko Widodo kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, di gudang bulog yang berada di Komplek Pergudangan Sunter Timur II, Kelapa Gading, Jakarta, pada Senin 11 September 2023. Untuk kepada para penerima, Presiden menyampaikan bahwa bantuan beras diberikan kepada masyarakat selama 3 bulan, mulai dari bulan September hingga November 2023. Terpisah dari itu, Penjabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Provinsi Banten, Ibu Virgo Janti, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak boros pangan, sehingga dapat mengoptimalkan pangan yang ada. Kata dia, pihaknya meminta masyarakat untuk mengedepankan aksi tidak boros pangan, seperti makan secukupnya, agar tidak terbuang sia-sia, serta memanfaatkan limbah pangan itu, untuk dijadikan pupuk dan sebagainya. Ia menyampaikan, untuk komoditas beras di sejumlah daerah, terus mengalami fluktuatif harga, bahkan terdapat beberapa daerah yang masuk dalam zona merah terkait kenaikan harga beras. Meski demikian, kata Virgo Janti, hal itu tidak dapat berpuas diri, melainkan harus terus meningkatkan upaya-upaya pengendalian inflasi. Terlebih saat ini terdapat ancaman dari dampak cuaca ekstrim El Nino, atau kemarau berkepanjangan, sehingga kata dia, hal ini harus terus dikawal, agar adanya kekeringan terutama yang mengancam wilayah pertanian dapat kita kendalikan, lantaran hal itu dikhawatirkan dapat mengancam produksi pertanian. Namun di sisi lain, ia bersyukur angka inflasi di Provinsi Banten hingga saat ini masih terkendali, karena berdasarkan data BPS, angka inflasi di Provinsi Banten pada Agustus 2023, terkendali di 2,96% secara year on year. Terima kasih telah menonton!